Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Saya ingin menyapa Bapak Ibu para pensiunan Bagaimana kabar Bapak Ibu Saya doakan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat Walafiat panjang umur Dan terus sehat Serta diberikan rezeki yang barokah Amin Ya Rabbul Alamin Bapak Ibu kali ini Saya ingin berbagi informasi Bapak Ibu Bahwa PT Taspen Siap untuk menyalurkan gaji ke-13 Para pensiunan Bapak Ibu Dan nanti silahkan dicek ya tanggal 3 Juni Nah informasi selengkapnya Biar kita lebih akurat ya Bapak Ibu informasi ini Kita lihat Sayangan Berikutnya Bapak Ibu Baik Bapak Ibu kita lanjutkan Ini admin dapat dari Taspen.co.id ya Bapak Ibu Taspen.co.id Selamannya Kemudian Di sini diberanda ada judul Taspen siap Salurkan gaji ke-13 Mulai 3 Juni ya 2024 Untuk penerima pensiun Bapak Ibu izin nanti admin Bacakan Jakarta 20 Mei 2024 PT Taspen Sebagai perusahaan asuransi sosial Dan dana pensiun Senantiasa Menghadirkan pelayanan Yang Unggul ya Bapak Ibu Untuk mendorong Kesejahteraan para peserta Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut Taspen siap menyalurkan salah satu manfaat Dari program pensiun Yaitu gaji ke-13 Yang akan dibayarkan Mulai tanggal 3 Juni ya 2024 Kepada penerima pensiun Dan penerima tunjangan Tahun 2024 Komitmen ini Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2024 Tentang Pemberian gaji ke-13 Kepada aparatur Gara Pesiunan Penerima pensiun Dan penerima tunjangan Tahun 2024 Korfaret Sekretari Taspen Bapak Ibu Yoka Krisma Wijaya Mengatakan Taspen siap Menyalurkan gaji ke-13 Kepada penerima pensiun Dan penerima tunjangan Tahun 2024 Mulai tanggal 3 Juni 2024 Taspen harus berkomitmen Menyalurkan Jaminan hari tua Kepada Sebagai bentuk penghargaan Dari negara Atas jasa-jasa mereka Selama mengabdi Kepada negara Lalu Bapak Ibu Disini juga bahwa Besaran gaji ke-13 Tahun 2024 Ini ditetapkan Berdasarkan komponen penghasilan Yang dibayarkan Pada bulan Mei Tahun 2024 Jadi tahun sebelumnya Apa saja komponennya Bapak Ibu Disini tersebut Tersedia atas pensiun Terdiri atas pensiun poko Kemudian tunjangan keluarga Tunjangan pangan Dan tambahan penghasilan Bagi penerima pensiun Yang berasal dari Apertur negara Sekaligus dari pejabat negara Maka Gaji ke-13 Dibayarkan 1 Ya Dibayarkan 1 Yang nilainya paling besar Sementara itu Bagi pensiun Sendiri sekaligus Penerima pensiun Janda duda Maka gaji ke-13 Dibayarkan keduanya Terbiasa Bapak Ibu Penyaluran gaji ke-13 Ini merupakan Bentuk komitmen Taspen Sebagai UMN Bapak Ibu Pengelola dana pensiun Dalam menjalankan tugasnya Untuk mengundurkan masyarakat Khususnya Pensiunan yang sejahtera Dan berdaya Terbiasa Nah itu Bapak Ibu Admin sampaikan Sekali lagi Ini Pernyataan resmi Dari Taspen Bahwa Taspen Siap menjalankan Gaji ke-13 Mulai 3 Juni 2024 Untuk penerima pensiun Semudahan Bapak Ibu Dibayarkan tepat waktu Oleh Taspen Dan Bapak Ibu Siap untuk Menerima Dan Apa namanya Memperoleh begitu Dan siap untuk Dicairkan Melalui rekening Bapak Ibu Atau Melalui bank penyalur Itu aja Bapak Ibu Informasi yang dapat Admin bagikan Terkait Pencairan gaji ke-13 Untuk Bapak Ibu Para pensiun Semoga Informasi ini Bermanfaat Sekian yang dapat Admin sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih